Oke kali ini saya akan buat tutorial cara menggunakan fitur Apple CarPlay yang sudah wireless Nah teman-teman tau ini mobil apa? Ya betul ini adalah Innova tipe Q Hybrid Zenix ya Nah jadi karena dia Apple CarPlay nya sudah wireless Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan lagi kabel data Nah langkah yang pertama teman-teman pastikan di iPhone nya itu dinyalakan Bluetooth nya ya Oke setelah dia menemukan car multimedia teman-teman tinggal klik aja Lalu pasangkan ya baik di iPhone dan di head unit nya Lalu dia akan memberikan pertanyaan lagi teman-teman izinkan Lalu teman-teman bisa langsung gunakan CarPlay Nah dia akan konfirmasi lagi dan mulai Oke Apple CarPlay nya sudah siap digunakan ya Dan tanpa kabel Oke buat teman-teman yang mau order Atau mau bertanya-tanya tentang pre-order nya mobil ini Silahkan hubungi saya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!